Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang di Irfan Hikmatiar Channel. Di video kali ini kita akan membahas mengenai 5 perbedaan antara PNS dan P3K. Sebelum lanjut, jangan lupa dukung channel ini dengan cara klik like, dan tekan tombol subscribe serta loncengnya biar gak ketinggalan update informasi selanjutnya. Baik, kita langsung ke pembahasannya. Aparatur Sipil Negara atau ASN adalah pegawai pemerintah yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diberikan tugas serta wawenang dalam suatu jabatan di pemerintahan. Berdasarkan Undang-Undang No. 5 tahun 2014 tentang ASN, ASN terbagi menjadi dua jenis, yaitu pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjajahan kerja atau disebut P3K. Tidak sedikit orang yang menganggap bahwa PNS dan P3K mempunyai dua status yang sama, tapi sebetulnya keduanya memiliki definisi, hak, manajemen, dan bahkan proses seleksi yang berbeda juga. Seperti apa perbedaannya? Yang pertama, PNS dan P3K dalam status kepegawaiannya. Berdasarkan Undang-Undang No. 5 tahun 2014, dijabarkan bahwa PNS dan P3K memiliki status yang berbeda. PNS merupakan pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai tetap oleh pejabat pembina kepegawaian dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional. Sedangkan P3K merupakan pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai dengan perjanjian kerja. Diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah dan ketentuan Undang-Undang. Jadi bukan pegawai tetap seperti PNS. Selanjutnya di poin dua, perbedaan PNS dan P3K berdasarkan haknya. Seorang ASN tentunya memiliki hak dan kewajiban yang diberikan dan dilindungi secara hukum, serta kewajiban yang perlu ditunaikan. Dalam Undang-Undang, diatur bahwa PNS dan P3K memiliki kewajiban yang sama. Dan untuk PNS, PNS memiliki hak sebagai berikut. Gaji dan tunjangan, fasilitas, cuti, jaminan pensiun dan jaminan hari tua, perlindungan serta pengembangan kompetensi. Sedangkan P3K memperoleh hak, gaji dan tunjangan, cuti, perlindungan dan pengembangan kompetensi. Berdasarkan Pasal 92 UU ASN, pemerintah wajib memberikan perlindungan berupa jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian dan bantuan hukum. Kemudian untuk pengembangan kompetensinya, bagi setiap PNS, pelaksanaan pengembangan kompetensi dilakukan paling sedikit selama 20 jam pelajaran dalam 1 tahun. Sedangkan, pengembangan kompetensi bagi P3K dilakukan paling lama 24 jam pelajaran dalam 1 tahun. Selanjutnya di poin ketiga, perbedaan PNS dan P3K dari segi manajemen. Manajemen ASN terbagi menjadi dua, yaitu manajemen PNS dan juga manajemen P3K. Manajemen PNS diatur dalam PP No. 17 tahun 2020 tentang perubahan atas PP No. 11 tahun 2017 tentang manajemen PNS. Sedangkan manajemen P3K diatur dalam PP No. 49 tahun 2018 tentang manajemen P3K. Dari situ, ada beberapa poin manajemen PNS yang tidak ada di manajemen P3K, yang oleh karenanya hal itu menjadi perbedaan antara PNS dan P3K, seperti pangkat dan jabatan, pengembangan karir, pola karir dan promosi, mutasi, serta jaminan pensiun dan jaminan hari tua. Kalau di PNS, seseorang yang baru mendaftar dari CPNS kemudian menjadi PNS, bisa memiliki pangkat, jabatan, dan jenjang karir yang bisa berkembang setiap tahunnya, serta dapat mengisi jabatan struktural dan juga fungsional sekaligus. Sedangkan untuk P3K hanya dapat mengisi jabatan fungsional saja, serta tidak ada pangkat dan jenjang karir, karena P3K merupakan pegawai dengan perjanjian kerja yang sudah ditentukan waktunya. Hal ini juga yang menjadi dasar terkait pensiun dan jaminan hari tua yang tidak diberikan kepada P3K. Kemudian di poin selanjutnya, perbedaan PNS dan P3K dari sisi masa kerja. PNS dan P3K memiliki perbedaan dalam masa kerjanya. Untuk PNS, bisa memiliki masa kerja sampai usia 58 tahun untuk jabatan administrasi, dan juga 60 tahun untuk jabatan pimpinan tinggi. Sedangkan untuk P3K, masa jabatannya sudah ditentukan minimal 1 tahun sampai 5 tahun, dan bisa diperpanjang setelahnya berdasarkan kebutuhan dan penilaian kinerja. Kemudian di poin kelima, perbedaan PNS dan P3K dalam pola seleksi atau rekrutmen. Dalam rekrutmen CPNS, minimal usia yang dipersyaratkan adalah 18 tahun sampai 35 tahun. Sedangkan untuk P3K, minimal usia 20 tahun dan 59 tahun untuk jabatan fungsional guru, atau 57 tahun untuk jabatan lainnya. Selain itu, untuk pelaksanaan rekrutmen CPNS, terdapat tahapan seleksi SKD atau seleksi kompetensi dasar yang memiliki tiga materi, diantaranya tes TWK atau tes wawasan kebangsaan, TIU atau tes intelijensi umum, serta TKP atau tes karakteristik pribadi, serta ada SKB atau seleksi kompetensi bidang berdasarkan formasi jabatan yang diambil. Sedangkan untuk P3K, terdapat 4 materi seleksi, diantaranya kompetensi manajerial, kompetensi teknis, kompetensi sosio-kultural, dan juga wawancara. Baik, secara umum itulah perbedaan antara PNS dan P3K, yang mana yang menjadi pilihan Anda, PNS atau P3K? Jika ada pertanyaan, boleh tulis di kolom komentar di bawah, serta kalau Anda suka video ini, jangan lupa klik likes, dan tekan tombol subscribe-nya, supaya tidak ketinggalan update informasi mengenai update rekrutmen ASN dan birokrasi selanjutnya. Sampai jumpa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.